Selamat pagi, salam sukacita buat kita semua. Mari kita bangkit bendiri dan kita akan memulai kebaktian kita dengan menyanyikan bertemu dalam kasihnya. Terima kasih. 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 sadar sebagai manusia kami ini terbatas kami tahu dengan persis bahwa itu salah itu keliru tetapi kami begitu mudah jatuh dan kembali lagi mengulang dan mengulang hal-hal yang menyakitkan hati engkau kalau bukan karena kebaikanmu kalau bukan karena kasihmu kami mungkin tidak bisa terus beraktifitas melanjutkan kehidupan kami serta masih diizinkan menerima berkat Tuhan kami memohon untuk engkau mau mengampuni dosa kami dan kami sangat memohon penyertaan roh kudus agar kami semakin bijak semakin lebih berhati-hati dan kami dalam bertindak selalu mengingat Tuhan Yesus beserta firmannya ampunilah kami Tuhan Yesus dan terima kasih untuk setiap pengampunanmu dan biarlah kami akan semakin dewasa dan terus berusaha menjadi manusia yang lebih baik hanya ke dalam tanganmu kami berdoa dan mari kita menaikkan pujian tetap setia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat diangku tetap serpihnya Marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan Menurut Galatia pasalnya yang keempat ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ketujuh Demikian pula kita selama kita belum akil balik kita takluk juga kepada roh-roh dunia Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat Supaya kita diterima menjadi anak Dan karena kamu adalah anak maka Allah telah menyuruh roh-roh anaknya ke dalam hati kita Yang berseru ya Abah ya Bapak Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak Jikalau kamu anak maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Mari dengan sukacita kita memberikan salam damai Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan Kembali kita menaikan pujian Kaulah kuatku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Di kebaktian remaja ini Kami bersyukur karena kami diberi kesehatan Kami bersyukur karena yang dapat melihat rekaman ini juga diberi kesehatan Kami bersyukur untuk yang terlibat di dalam kegiatan kebaktian online ini juga diberi kesehatan Untuk bersama-sama terus melayani Tuhan di gereja ini Terima kasih ya Bapak untuk kesempatan yang engkau berikan kepada kami Tuhan yang mengerti segala sesuatu di dalam kehidupan kami Kami serahkan segala penyampaian firman ini di tangan Tuhan saja Sehingga kami dapat disempurnakan dari segala kelemahan-kelemahan kami Terima kasih ya Bapak atas nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin Baik kita akan memulai membaca firman Tuhan Dari Yohana 1 Firman yang telah menjadi manusia Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi Dari segala yang telah dijadikan Dalam dia ada hidup Dan hidup itu adalah terang manusia Terang itu bercahaya di dalam kegelapan Dan kegelapan itu tidak menguasainya Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian Tentang terang itu Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya Ia bukan terang itu Tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang Sedang datang ke dalam dunia Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya Tetapi dunia tidak mengenalnya Ia datang kepada milik kepunyaannya Tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa Supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki Melainkan dari Allah Firman itu telah menjadi manusia Dan diam diantara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak Penuh kasih karunia dan kebenaran Demikianlah firman Tuhan Baik Saya akan memulai Cerita tentang Masa-masa saya SMA Ini kebetulan kemarin saya Mengingat-ingat Tiba-tiba Bernostalgia Jadi orang-orang yang berostalgia itu Mungkin Yang telah mencapai umur 50 tahun ke atas Jadi saya mau curhat Masa-masa saya SMA Dan kuliah Saat itu saya harus Berpisah dengan orang tua Jadi Orang tua di kota mana Saya di kota mana Jadi Selama dari umur 16 Sampai umur 24 Mungkin saya hanya merayakan Natal itu Sekali Sama keluarga Jadi Dulu ya Teman-teman saya Selalu bertanya Eh Natalan mau kemana Katanya Oh iya Natalan Kita mau keluarga Mau pulang kampung Mau Saya Kemana Ya di apartemen kali ya Gitu ya Nah Cuman Waktu-waktu masa SMA Sampai 16-17 tahun itu Saya masih Tinggal sama orang tua Yang Bukan sama orang tua Oleh teman orang tua Yang Juga Menjaga saya Seperti seorang anak Ya Tapi Perasaan Natal Tanpa keluarga itu Berbeda ya Ada suatu kerinduan Ada suatu kerinduan Kita pengen bersama keluarga Dan di dalam Kerinduan itu Kadang-kadang kita tidak merasakan Natal Kita tidak merasakan kehadiran Tuhan Karena Ada suatu Kerinduan Ada suatu yang missing Katanya ada suatu yang Hilang dari hidup kita Nah itu Masa SMA sama kuliah Kita Pengen banget sama Papa Mama waktu itu ya Tapi Tidak dikasih kesempatan Saat itu kita Hanya bisa ketemu Setahun sekali Itu Kalau istilahnya Summer time ya Yang waktu Untuk liburan itu Cukup lama Nah Karena Kerinduan-kerinduan itu Akhirnya kita mencoba Mencari kebahagiaannya Ya kan Kebahagiaan kita Saya sudah rindu Saya hilang Saya mencari Kebahagiaan-kebahagiaan Yang Menutupi Kekurangan-kekurangan Kerinduan itu Nah Itu yang Saya alami Waktu SMA ya Jadi Setiap tanggal 24 Mau tanggal 25 Itu kita mencari Kebahagiaan Kebahagiaan manusia Wah Kita cari konser Kita nyari Ya kegiatan-kegiatan Kegiatan-kegiatan Untuk Menghilangkan Rasa rindu Kepada keluarga Saat itu Dan berjalan terus Ya Dan lucunya Saya menemukan Aktivitas Gereja Ya kan Setelah kuliah Saya mulai aktif Di gereja Sebagai pemuda Pemuda Senang Karena Ya itulah Yang namanya Pemuda Tapi sayangnya Ayah saya Sudah tidak ada Saat Saya Lulus Jadi Harus ada Pengganti lagi Ceritanya kan Jadi sebagai pemuda Aktifnya bukan main Sama Saya sering Tidak merasakan Natal Karena Kesibukan itu Jadi Saat saya menjadi Aktivis Yang ada Ngedumel Saya yakin Banyak pemuda Disini Juga pernah Merasakan Rasa Yang saya alami Ngedumel Karena kenapa Karena yang dekor Ya itu-itu aja Yang main drama Ya itu-itu aja Sudah Capek Setiap Natal Itu-itu aja Katanya Ya kan Itu saya ngalamin banget Jadi Yang ada Kalau mau Natal itu Udah Ya enggak deh Sebulan sebelum Natal Pasti udah mulai mengindar Karena pasti Panitia udah mengincer Ya kan Terus Kalau udah mau Pasca Pasti juga udah mulai mengindar Tapi yang namanya Panggilan Tuhan Pasti kita tidak bisa nolak Namanya juga Panggilan Tuhan Ada suatu rasa Di hati itu yang Ya deh Walaupun ngedumel Walaupun kesel Pasti kita Iya aja Seperti waktu saya Saya sudah janji sama Tuhan Tuhan Jika engkau mengetuk Saya tidak Akan pernah Menutup pintu Dan saya akan Selalu akan buka Makanya kemarin Kak Joyce bilang Abang sibuk Aku udah tau nih Sebenernya ya kan Pasti Saya bilang iya Karena Karena ayat ini Sebenernya Karena ayat ini Sebenernya Ayat ini Itu sangat powerful Untuk hidup saya Saat saya Hilang dari Rasa Natal Hilang dari Rasa Natal Karena Dulu Rindu dengan keluarga Jadi Mencari kebahagiaan Kebahagiaan Yang Sementara Saya menjadi aktivis Saya menjadi Ya dulu Diberi kesempatan oleh Gereja untuk Menjadi majelis juga Buduh Capainya bukan main Apalagi kalau Udah ada drama yang Jam setengah Empat pagi Kita udah harus hadir Iya kan Ngedomel Nah ayat inilah Yang Yang membuat Saya sebenernya Waktu itu berubah Dan saya menikmati Panggilan Tuhan itu Saya Menemukan Ya jadi Saya juga Tidak mau Sharing ini Ini seolah-olah Kesaksian Diri saya Bukan Bukan itu Karena firman itu Di atas segala-galanya Ya Nah Tuhan Saat Waktu SMA Waktu kuliah Waktu saya Saya menjadi Aktivis Yang Sedang mencari Kesibukan Karena kerinduan-kerinduan itu Saya tidak Merasakannya Saya tidak Mengenalnya Yang saya Kenal itu Adalah Saya Mencoba Mencari Kebahagiaan Dan Dan rupanya Kebahagiaan itu Rupanya Sementara Apalagi Waktu Pertama kali kami Nikah Sama 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 istri saya Jadi kalau Jadi kalau kebiasaan Jadi Pohon Natal 1 Desember Sudah Cerenk Ya kan Ketemu istri Yang Yang kebetulan Tidak pernah Merasakan itu Jadi Di tahun-tahun pertama kami Itu kita Mungkin Ngambek-ngambekan Karena saya Merasa Harusnya kamu tahu Harus ada Kue-kue ini Gitu Natal Jadi suatu Sumber Keributan Ya kan Jadi Sama keluarga Jadi Natal Kami tidak merasakan Kalau lagi latihan Drama Atau kegiatan Memasak-memasak Jadi tidak dirasakan Apalagi kalau Mencari kado Natal Kalau anak-anak saya Pah Natalis kami Ya kan Dia sudah tahu tuh Setiap tanggal 26 Pasti buka-buka kado Ya kan Dan kalau kado nya Tidak sesuai dengan Keinginan kita Atau kebutuhan kita Mulai Cemerut Natal kok Begitu ya Padahal Opung saya tuh Kalau sudah mau Natal tuh Aduh Saya ingat banget ya Merindukan Akhirnya Kita coba Dalemin dulu ya Ayat-ayat ini Kenapa bisa terjadi Di kehidupan kita Seperti itu ya Injil Yohanes ini Sangat menarik Karena Di awal saja Dia mencoba Menjelaskan God Tuhan Itu hadir Sebelum ini Dimulai Sebelum Segala sesuatu Itu diciptakan Sebelum bumi ada Firman itu sudah ada Dengan Allah Dan Firman itu Bersama Allah Jadi Tuhan yang Mengetahui Segala sesuatu Sebelum Dan sesudah Bayang ya Alfa Omega itu Tuhan yang Mengerti Apa yang akan terjadi Sebelum Dan sesudah God Is everywhere Tuhan itu Pencipta Segala sesuatu itu Diciptakan oleh Dia Allah Yang menerangi Manusia Dan ini yang Kalau kita bisa balik Ke ayat yang Nomor 10 itu Itu yang menarik ya Saya pas Dapat Baca Jadi kalau kita baca Alkitab itu kan Berulang-ulang Akhirnya kita Belajar sendiri Belajar Saya udah baca Ayat ini Di umur hidup saya Mungkin udah Ribuan kali kali ya Tetapi Pas minggu ini Pas saya baca ulang lagi Kok tiba-tiba Saya flashback Di saat Saya rindu Kepada orang tua Apakah saya Tidak mengenal Tuhan Saya tidak Merasakan Kehadiran Tuhan Atau Tuhan tahu Tuhan tahu Rasa rindu saya Kepada orang tua Sehingga aktivitas-aktivitas Saya itu Dikasih opsi Nih kamu tinggal Pilih nih Bisa ke gereja Bisa Ya Kepilihan lain lah ya Saya banyak Memilih Kepilihan yang lain Sehingga Saya mulai mengerti Rasa kebahagiaan Yang sementara itu Tetapi saat saya Memilih gereja Kembali ke gereja Saat tatal Membakar lilin Saya merasakan Kehadiran Tuhan Jadi Tuhan Memberi opsi Kepada kita Dia yang menciptakan Segala sesuatu Kita tidak Mengenalnya Karena kita Ini yang uniknya Dia memberi Pilihan lagi Kepada kita Tinggal kita Mau Memenuhi Panggilan dia Atau tidak Dan itu Ayat itulah Yang akhirnya Setiap ada yang Mengajak keluarga kami Saya hanya bisa Mengingatkan Itu Tuhan Sedang memanggil Saat dia Mengetuk pintu kita Jangan pernah menolak Karena disitulah Kebahagiaan Yang sebenarnya Karena dia adalah Tuhan yang Dari awal Dan Akhir Mengerti Jadi ibaratnya Kalau misalnya film Kalau saya ngebayangnya Adek-adek ya Dia udah tau nih Oh kamu akan begini Ada berapa Berapa scene lah ya Ini kamu akan begini Begini Aduh Dia memilih Dia akan menangis Saat kita Tidak memilih dia Karena kita Tidak mengenalnya Dan apa yang terjadi Allah menjadi manusia Why Kenapa Kenapa Ayah Allah itu harus Turun dari Tahtanya Yang mungkin Kalau saya menjadi Raja ya Kamu saya turun Gitu Udah enak-enak Disini Karena dia menangis Menangis kepada Manusia yang Mungkin kayak saya Karena ada Sesuatu Kerinduan Kesedihan Kita memilih Untuk tidak Mengenalnya Dan kata-kata itu Harus diingat ya Memilih Kita memilih Untuk tidak Mengenalnya Dia menangis Dia menjadikan dirinya Menjadi manusia Nah itulah Natal Dia mau Bersama kita Dia memperkenalkan Ajaran-ajarannya Karena Allah Selalu setia Kepada manusia Yang diciptakannya Nah jika Allah itu Setia Kepada manusia Yang diciptakannya Sewajarnya Sewajarnya kita juga Memilih setia Kepada Sang pecipta Untuk adik-adik Untuk adik-adik Arti kata setia itu Saya belajar kemarin Dari keponakan saya Yang baru pindah Dari Jakarta Dan Tinggal di Bandung Sebenarnya di Bandung Timur ya Dia harus sekolah Di lingkungan baru Di lingkungan baru pun Dia bertemu dengan teman-temannya Karena online Dan akhirnya ada kesempatan Mereka bertemu Terus saya Mereka ngobrol berdua Di mobil ya Saya bilang ya gimana nih Gimana perasaan kamu Pindah ke Bandung Oh seneng Seneng Papa Tua Katanya Dia manggil saya Papa Tua Ceritanya Seneng Papa Tua Oh gitu Udah dapet teman-teman Iya Papa Tua Saya udah dapet teman-teman Terus gimana teman-teman kamu Waduh danger Danger Papa Tua Danger katanya Oh danger kenapa Itu loh Papa Tua Katanya Ini anaknya kelas 1 SMA kan Jadi saya inget Saya dengerin aja Dangernya kenapa Udah pada ngerokok Papa Tua Oh gitu Iya Terus yang lebih danger lagi Apa Waduh saya udah mulai panik nih Apa Jadi saya potong Pembicaraan kita berdua Kenapa Narkoba Apa Enggak Papa Tua Sampai mikir Kok Papa Tua ngomongin narkoba ya Apa yang danger Saya bilang Itu loh Papa Tua Suka amer Apa itu amer Anggur merah Papa Tua Uh bener-bener Sebagai orang yang papa Yang bener-bener tua ya Saya gak ngerti Istilah amer Anggur merah Papa Tua Oh jadi Nongkrongnya gimana sekarang Zaman now ini Kayak gimana sih Iya Papa Tua Kita ketemu Ngobrol-ngobrol Udah deh Ada yang ngeluarin rokok Dan Dan semuanya pada amer Saya melihat dia Yang Harus pindah Dari Jakarta Karena Pekerjaan orang tuanya Persis Saya langsung inget Zaman saya SMA kan Kelingkungan baru Betapa stresnya dia Dan harus temu Dengan teman-teman baru Dan teman-teman barunya itu Mengajak-ngajak Saya mendoakan Adek-adek yang ada Di GKI Pastur Untuk tidak mengalami ini Tetapi Kalaupun mengalami Apa yang dialami oleh Keponakan saya Karena saya bangga Saya bilang Terus kamu gimana Aku gak mau sih Papa Tua katanya Oh kamu gak mau Karena kamu ngomongan Sama Papa Tua Atau Itu beneran Gak mau sih Papa Tua Oke Karena Kamu harus yakin Tuhan itu hadir Dan untuk Menggambarkan Tuhan hadir aja Saya sebagai orang dewasa Yang tidak bisa melihat Tuhan Itu kan pasti bingung ya Tuhan hadir itu Tuhan akan menawarkan Sesuatu Kebahagiaan yang sejati Karena Menjawab tidak Kepada teman Bukan berarti kita Tidak setia kawan Tapi malah kita dapat Memiliki jati diri Yang sebenarnya Karena yang Kita harus setia itu Harusnya kita lebih setia Kepada Tuhan Kita harus setia Kepada Tuhan Yang kita tidak rasakan Kehadiran Yang kita tidak bisa lihat Wujudnya Tapi kita rasakan Oke Sepakat Sepakat Makanya Sekarang-sekarang ini Kita minta Dia itu Dalam sebulan Itu nginep di rumah ya Seminggu Itu nginep Seminggu Sebenarnya karena Ketakutan saya juga Dengan lingkungan Barunya Tetapi Pas kita ngobrol Tentang Tuhan Kita bercerita Kita cerita Tentang kehadiran Tuhan itu Selalu hadir Saya mulai yakin Atas pilihan-pilihan Hidup Keponakan saya itu Momen Natal Adalah sebuah Momen Yang Manusia itu Di dalam 365 hari Kalau melakukan itu Itu saja Pasti ada suatu Rutinitas yang Yang secara Kehidupan itu Bisa menciptakan Kebosanan Natal Pasca Itu adalah Sakramen-sakramen Kehidupan kita itu Untuk Apa ya Mengingat Kita kembali Walaupun Tuhan itu hadir Setiap hari Ya Kalau dulu Pencandaan saya Dengan anak-anak pemuda Saya bilang Sebenarnya orang Kristen itu Ya 365 hari itu Harus super senyum Kayak joker gitu Setiap hari Kenapa? Karena Ada suka cinta Tuhan selalu hadir Untuk hidup kita Tapi kalau Sesuatu yang kita lakukan Berulang Berulang-ulang Ya normal Kalian akan ada Rasa bosen Ya Nah Makanya kita harus Ngebayang itu Hubungan Tuhan kita Itu dengan Kayak apa ya Kalau Kalau saya tuh Setelah ngomong Dengan anak-anak Itu kayak Google Maps Ya Kita Tujuan kita itu Ketuhan selalu Tiba-tiba Kita salah jalan sedikit Ditawarin Reroute Reroute Kita reroute Tapi kalau kita Bundle Kita reroute Ya bener-bener Saya dulu pernah Bundle Ngikutin Google Maps Sama Waze Oh enggak Enggak Ini bener-bener Toto-nya pas Sampai ini Jalannya mengecil Sampai mobil saya Stuck Nah itu Bundle banget Dikasih Tawaran reroute Toto-nya Stuck Wah Nah itu Hubungan manusia Dengan Tuhan Itu seperti itu Kita dikasih Waktu untuk reroute Itu di Natal Hei Engat Saya setia Kepada kalian Saya sayang Kepada kalian Itu yang mungkin Dimaksud Tuhan Makanya Momen Natal itu Tercipta Itu adalah Waktu reroute Kita Jika saat Ini Adek-adek di dalam Kebosan Apalagi Yang Kerjanya Sekolah Di rumah Terus Anak-anak Saya juga Di rumah Terus Ketemu Mama Yang di rumah Terus Kayak kemarin Tadi malam Saya mengingat Kembali Pengalaman Kita di rumah Terus Saya stres Kerja Mama Stres Tidak Bisa ngajar Lagi Anak Stres Karena Online Terus Ketemu Di dalam Satu rumah Kebayang ya Semua Orang-orang Stres Ketemu Akhirnya Menciptakan Yang namanya Sumbu Pendek Beluar Di situ Kita mulai Belajar Melalui Ibadah Bidah Online Kita Ngobrol Kita Menciptakan Komunikasi Dan itu Yang paling penting Untuk adik-adik Reroute Itu adalah Ciptakan Komunikasi Yang baik Karena Hanya ada Satu cara Untuk Menghadirkan Tuhan Di dalam Kehidupan Kita Tuhan Itu Yang Tahu Tujuan Kita Makanya Dia Bisa Menawarkan Reroute Reroute Itu Dia Tahu Kamu Akan Kesasar Kemana Pun Dia Akan Tahu Ini Tahu Ada Reroute Balik God Among Us Tapi Kita Dikasih Pilihan Ambil Pilihan Bersama Tuhan Nah Gimana Caranya Caranya Senderhana Setiap Pagi Kalau Ini Hanya Dari Saya Pribadi Jadi Kalau Di Umur 45 Tahun Ke Atas Katanya Tidak Boleh Tiba Bangun Karena Kalau Kita Tiba Bangun Ada Darah Yang Menciptakan Kadang-kadang Kita Bisa Stroke Katanya Saya Baca Baca Nanti Kita Tanya Ama Majelis Kita Penatua Rudi Jadi Gara-gara Saya Baca Sarannya Itu Adalah Taruh Kaki Di Tempat Duduk Jadi Kita Duduk Dulu Dari Tempat Tidur Duduk Sebentar Baru Kita Berdiri Perlahan-lahan Jadi Saya Selalu Nyiapin Air Putih Jadi Pas Mau Bangun Tidur Duduk Dulu Minum Air Putih Dan Saya Berdoa Saya Mau Mencoba Menghadirkan Tuhan Hari Itu Sehingga Saya Punya Rirut Punya Semangat Untuk Siap Selalu Dipanggil Oleh Allah Oke Saya Mengajak Kita Bersama-sama Untuk Berdoa Dan Doanya Kita Semua Sudah Mengerti Karena Dengan Doa Ini Kita Menghadirkan Tuhan Di dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Mari Kita Memohon Kehadiran Tuhan Melalui Doa Bapak Kami Bapak Kami Yang ada Di Surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendakmu Di Bumi Seperti Di Surga Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskanlah Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Lah Yang Empunya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Mari Kita Bangkit Berdiri Dan Mengikrakan Pengakuan Iman Rasuli Seturut Pengakuan Iman Yang Berbunyi Demikian Aku Aku Percaya Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Kali Kelangit Dan Bumi Dan Kepada Yesus Kristus Anaknya Yang Tuhan Kita Yang Dikandung Daripada Rokudus Lahir Dari Anak Darah Maria Yang Menderita Sengsara Di bawah Pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan Mati Dan Dikuburkan Turun Kedalam Kerajaan Pada Hari Yang Ketiga Bangkit Pula Dari Antara Orang Mati Naik Ke Sorga Duduk Kesebelah Kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Dan Dari Sana Ia Datang Untuk Menghakimi Orang Yang Hidup Dan Mati Aku Percaya Kepada Orang Kudus Kerajaan Kudus Dan Am Persekutuan Orang Kudus Pengampunan Dosa Kebangkitan Orang Mati Dan Hidup Yang Kekal Teman Teman Mari Kita Bersatu Dalam Doa Siapa Kita Mari Kita Berdoa Bapak Terima Kasih Tuhan Kami Bersyukur Untuk Setiap Kasih Yang Selalu Baru Tiap Hari Pada Kami Terima Kasih Juga Kami Boleh Kebaktian Online Pada Pagi Hari Ini Kiranya Firman Yang Telah Diberitakan Oleh Bang Erwin Bisa Menuntun Dalam Keseharian Kami Tuhan Agar Kata Dan Perbuatan Kami Menunjukkan Kasih Bantu Kami Agar Kami Dapat Memilih Pilihan Pilihan Yang Tepat Tuhan Agar Sesuai Dengan Kehendak Mu Bapak Kami Mau Berdoa Untuk Teman Kami Yang Mungkin Ada Yang Sakit Kiranya Engkau Yang Tolong Pulihkan Mereka Engkau Yang Jamah Mereka Melalui Istirahat Dan Obat Obat Tanya Bapak Kami Berdoa Untuk Anak Anak Mu Yang Sedang Menghadapi UAS Juga Tuhan Kiranya Engkau Yang Tolong Berikan Semangat Belajar Tuhan Berikan Semangat Untuk Mengerjakan Setiap Tugas Yang Diberikan Dari Sekolahan Online Dan Kuliah Online Bapak Kami Tahu Tuhan Untuk Suasana Pandemi Ini Yang Belum Berakhir Kiranya Engkau Yang Berikan Kesehatan Dan Kekuatan Untuk Menjaga Imunitas Tubuh Kami Kami Juga Mau Berdoa Untuk Kedua Orang Tua Kami Dan Juga Para Pengasuh Tuhan Kiranya Engkau Yang Berikan Mereka Kekuatan Mereka Yang Bekerja Keluar Rumah Juga Tuhan Engkau Yang Lindungi Setiap Harinya Bapak Kami Teringat Juga Kami Akan Memasuki Masa Advent Natal Tuhan Engkau Yang Mau Pimpin Setiap Persiapan Natal Di Kereja Kami Ini Kiranya Engkau Yang Tuntun Kami Tuhan Dalam Mempersiapkan Setiap Acaranya Kiranya Apa Yang Kami Persiapkan Ini Bisa Menjadi Berkati Hari Natal Nanti Tuhan Untuk Jemaat GKI Pastor Makasih Bapak Kami Teringat Untuk Para Tenaga Medis Tuhan Yang Masih Bekerja Keras Untuk Menghadapi Pandemi Ini Engkau Yang Berikan Kesehatan Engkau Yang Berikan Kekuatan Mental Tuhan Agar Mereka Bisa Terus Semangat Dan Berusaha Untuk Menyembuhkan Pasien-pasien Yang Sakit Bapak Berdoa Untuk Pemerintahan Tuhan Kiranya Engkau Yang Berikan Kebijakan Kepada Mereka Untuk Setiap Keputusan Keputusan Untuk Bangsa Dan Negara Ini Tuhan Kiranya Engkau Yang Pimpin Negara Ini Dengan Tangan Mu Sendiri Agar Bangsa Ini Mampu Menghadapi Setiap Masalahnya Makasih Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Kaya Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Mari Setelah Kita Menerima Ampunan Dosa Dan Berkat Kita Mempersembahkan Tanda Sukacita Kita Salah Satunya Melalui Persembahan Yang Sudah Kita Siapkan Dengan Selalu Mengingat Firman Tuhan Yang Terambil Dari Masmur 30 Ayat Yang Kedua Belas Sampai Yang Ketiga Belas Aku Yang Meratap Telah Kau Ubah Menjadi Orang Yang Menari Nari Kain Kabungku Telah Kau Buka Pinggangku Kau Ikat Dengan Sukacita Supaya Jiwaku Menyanyikan Masmur Bagimu Dan Jangan Berdiam Diri Tuhan Alaku Untuk Selama Lamanya Aku Mau Menyanyikan Syukur Bagimu Dan Mari Kita Naikkan Pujian Tuhan Memanggilmu Hai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai jemaat di gereja ini boleh semakin baik hari lepas hari. Inilah kami Tuhan Yesus yang hanya mampu memberi seperti ini, tapi kami percaya Tuhan menerimanya dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan saat ini kita menaikkan pujian Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku kesinaran dinya. Kini arakanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas dan tidak lupa selalu ingat firman Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan berkati. Terima kasih telah menonton!